Halo Assalamualaikum Apa kabar semuanya Alhamdulillah Baik ya Ya minal izin walaupun izin Mohon naaf Nanti kita tersampus Oke Hari ini kita masuk Lanjutin ke pemograman Siya kita akan masuk Ke seluruh ulangan Pake gunakan for Saya akan Share dulu Oke disini Kelihatan disini Kelihatan mbak Oke ya Jadi kita pake Pemecahan kasus Yang sekarang ya Hari ini Nah Sama-sama dibuka ya Pemograman Deficit plus-plusnya Disini Nah ini dia Kasusnya Ya Ini dia kasusnya Jadi Tampilkan Seperti ini dia nih ya Tampilkan Misalnya Keluangan Ini kosong Koma kosong Kosong satu Kosong koma dua Sampai kosong koma tiga Satu koma nol Sampai satu koma tiga Dua koma nol Sampai Dua koma tiga Sampai tiga koma Tiga Gitu ya Nah Masalahnya Kalau misalnya Kita Bisa aja Kita langsung tampilkan Langsung ya Teks ini Tapi akan panjang Kalau misalnya Perulangannya Banyak ya Makanya kita gunakan Perulangan for ya Oke kita Coba buka Program devnya ya Kita akan buka ya Nah bagaimana Tekniknya ya Kita buka dulu File new dulu ya File new project Kita pilih console C project Kita bedakan saja Nah ini dia Berarti tekniknya Setiap apa dia Kan ada Kalau kita lihat tadi Disini ada dua ya Ada dua Bilangan disini ya Bilangan disini yang pertama Ini yang kedua Berarti dia baca ini dulu ya Kemudian baca yang sebelahnya juga Nah disini ada Berarti ada Dua Ulangan ya Jadi for dalam for gitu ya Nah bagaimana ininya Misalnya yang pertama Kita masukin Apa Misalnya kita masukin Yang bilangan pertama Misalnya i Misalnya ya Jadi i Misalnya Bentuk Ininya integer ya I, j Misalnya ada dua ya Ada dua bilangan Tadi kan sebelahan Ada dua bilangan Nah kemudian apa Nah kita tulis saja Pertama for ya For For apa For Dalam kurung Apa Sudah I I Ya nah betul I sampai dengan Nol Nah mulainya kan dari nol ya Berarti dari nol ya Titik Koma Ya habis itu Sampai Berapa sih I Kurang dari I Sama dengan Pulang dari Pulang dari Sampai dengan Tiga ya Tiga ya Tiga ya Sampai tiga Oke Titik koma lagi Sampai Diapakan Di Dijumlahkan ya I Plus 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 Oke Sip ya Nah Kemudian ini yang pertama Ya Kedua Kan dia disini ya Disini Nol Koma nol Nol sampai Ininya yang pertama ini I Misalnya ya Sampai tiga ya Nah ini sampai tiga Nah disininya juga Ya Nol Satu Dua Tiga juga ya Ya Sebelahnya gitu ya Nah Berarti kita harus Bikin lagi ya Jadi dia bacanya Sampai Nol Sampai sebelahnya Sampai tiga Baru melanjut lagi Gitu ya Berarti For dalam For gitu ya Berarti For lagi Lalu misalnya J gitu ya Tadi kan J J Berarti Dimulai dari berapa tadi Nol ya Berarti J Sampai dengan Nol Ya Titik koma Lalu Lalu apa lagi J Kurang dari Kurang dari Sampai dengan Tiga Tiga juga ya Kemudian Datanya di Jumlahkan ya J Plus Plus Oke Nah dia ngapain dia Sekarang Jadi pertama Awalnya ini Dia akan baca Nol Apakah Sampai tiga I nya Kalau enggak Dia akan jumlahin terus Gitu ya Setelah itu Dia akan baca Kalau iya Disini Dia akan bacain J nya Sampai Tiga juga Kemudian kita akan Cetak ya Kita akan cetak Berarti Print F Gitu ya Nah Kita akan cetak Apa ini Tulisannya Perulangan ke Ya Dalam gurung ya Nanti ada Komanya Nah berarti Kita tulis aja Perulangan Gitu ya Ke Dalam gurung Nah tipe formatnya Apa Integer Formatnya Persen 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 D Persen D Koma Ada dua lagi Persen D Sama-sama D integer Formatnya Lalu disitu Supaya nanti Dia ke bawah Dikasih Backslash N Itu Baru kita Panggil datanya Komah I Komah J Nah Kita Lihat Kemudian Sudah ya Hasilnya seperti ini Nah kita akan Coba ya Kita akan Coba Compile Ya kita Execute Kita Compile Masipun Saja Oke Ya Leren Nol Leringnya Nol ya Kita Execute Kita Run Nah ini Dia tampilannya Ya Nah Oh iya Betul Maaf Nah Oke Kelihatan Sini Kelihatan Nah Ini Perulangan Ke Nol Jadi Baca dulu Nol Apakah Dia Sudah sampai 3 Belum Kalau belum Ditambahkan Yang sebelahnya Yang J Nol 0 1 0 2 0 3 Kemudian Berarti 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 Sampailah 3 3 Oke Nah Disini ada yang mau ditanyakan Oke Disini ada yang mau ditanyakan Disini Ya Jadi Konsepnya tadi Seperti itu Ya Dia baca Kalau belum sampai Jadi kalau udah Pengulangannya udah selesai Dia akan Balik ya Selesai Dia balik Return 0 Kalau enggak Dia akan Baca terus Ya Ini belum selesai Masuk kesini Gitu ya Ini Belum selesai Ini ngeloping aja dulu terus Disini nih ya Baru nanti balik lagi Baru selesai Oke Nah itu yang buat For dalam For ya Nah Ya mungkin itu saja Saya sampaikan hari ini Atas pertanyaan saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Mak Makasih Makasih ya Baikumsalam 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 Baikumsalam